Jadi kalau begitu gini, selama 9 tahun Pak Mahfud itu gaulnya benar, setahun belakang kan salah gaul. Sesuatu yang secara hukum tidak sah, yang jadi presiden Anies kan? Kok Anies? Nomor 2 kan dia. Oh oh, kamu ketahuan. Apalagi yang sudah sebagai guru besar ya, saya kira sayang sekali punya pikiran-pikiran ataupun sikap-sikap. Siapa Bang Guru Besar Bang? Replyarun Guru Besar. Oh engga, belum ya? Engga, engga. Pak Mahfud? Oh iya, iya, kalau itu bedah ya. Pak Mahfud masalahnya apa Bang? Loh iya kan, selalu kan. Presokan Gibran. Sudah selesai. Iya, iya. Esang. Oh iya, iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Jadi dianggap ada pelanggaran-pelanggaran hukum, tapi ga jelas pelanggaran hukumnya seperti apa. Iya, iya. Jadi memang sangat lucu ya, bagaimana orang 9 tahun bersama Pak Jokowi, tetapi di ujungnya. Makanya kalau ayat Quran itu mengatakan gini, Walal akhiratuh khairul laka minal, sesungguhnya akhir itu lebih bagus dari awal. Jadi kita melihat orang ini awalnya begini, akhirnya begini. Iya kan? Sudah merasakan berbagai kenikmatan, fasilitas, dan segala macam akhirnya. Iya, mungkin karena dia kecewa lah, kalah. Impress ya. Sehingga kemudian yang baik-baik di masa sebelumnya lupa ayah. Iya, gampang. Orang kan selalu lihat akhirnya. Soal Pak Mahfud itu saya mau mengatakan satu hal. Tahun 2019, orang yang mau agar Pak Mahfud itu jadi calon wakil presiden, itu adalah Jokowi. Dan jadi wakilnya siapa? Wakilnya Pak Jokowi. Nah, bahwasannya yang kemudian batal itu karena ada aktor-aktor si A, C, B, C, C. Nah, siapa si A, C, B, C itu? Saya yakin Pak Mahfud tahu persis. Ya, katanya dari PKB. Ada juga dari P3. Ikut juga sisi-sisi bisik-bisik dari Nasdel. Terus Yang jelas waktu itu Ya Bu Mega tidak menghalangi juga tuh Untuk mengganti Pak Mahfud dengan Pak Mahfud Ambil Ini kan pertimbangannya macam-macam Ya betul Mungkin nanti kalau Pak Mahfud 2009 Baca di Buapres Ini jadi orang calon presiden yang kuat Ya kan Sudah diperhitungkan itu Jadi Pak Jokowi adalah orang yang Berjuang sungguh-sungguh untuk Pak Mahfud sih Soal Pak Mahfudnya bagaimana ya Biar nanti pemirsa penonton yang menikahi Kan kadang-kadang begini Kalau kita memang berani melakukan satu terobos Kan tidak boleh Misalnya sebagai mengkopol hukum Punya alasan saya Saya bukan eksekutor Saya bukan orang yang bisa mengeksekusi kasus-kasus Apakah tanah, pendudupan, korupsi, segala macam Kan bukan eksekutor Tapi saya kira kalau punya keberanian dan sikap yang tegas Tegas saja Kalau saya tidak bisa mengeksekusi ini Saya mundur dari Mekopo Ya soal Pak Mahfud ini kan pertanyaan saya Apakah memang pernah ada perintah dari Pak Jokowi Kepada Pak Mahfud yang menanggar hukum Setahu saya tidak ada Soal MK misalnya yang mungkin dipersoalkan oleh Pak Mahfud Nah pertama kan MK memang tugasnya Untuk menerima permohonan dari warga negara Setiap permohonan yang masuk kan bang Di review apakah misalnya punya legal standing atau tidak Apakah argumentasinya kuat atau tidak Kan begitu Jadi tidak semua kasus masuk itu kan diterima Kalau legal standing yang tidak memenuhi syarat Pasti ditolak Kemudian kalau legal standing yang memenuhi syarat Lalu dilihat argumentasinya kuat atau tidak Nah sekarang kalau ada pihak yang merasa bahwa Undang-undang ya bertentangan dengan konstitusi Kemudian undang-undang yang ada misalnya Melanggar hak-hak dia Sebagaimana yang tercantum di konstitusi Ya siapapun warga negara berhak dong Untuk mengajukan permohonan Mau dia dekat atau jauh dengan pemilu Itu soal yang tidak relevan Ya kan bang Pokoknya begitu orang merasa bahwa Ya haknya Dilanggar oleh undang-undang Sementara haknya itu dijamin oleh konstitusi Artinya undang-undang itu melanggar konstitusi Dia berhak dong Nah orang yang paling tahu soal ini Harusnya ya Pak Mahfud Karena dia profesor hukum tata negara Dan dia pernah menjadi ketua mahkamah konstitusi Kok disoal Ada orang mengajukan permohonan Dia tidak boleh disoal dong Orang mengajukan permohonan Soal dikabulkan atau tidak Ya kembali kepada hakim konstitusi Nah soal dikabulkannya itu kemudian Misalnya 9 setuju Ya artinya semua setuju Atau 8 setuju Satu enggak Dari sembiringnya disenting Mau 6 tiga Mau 5 empat Itu kan soal lain lagi itu Dan Pak Mahfud Waktu masih sebelum ditetapkan Dari Cawapres Waktu dia masih menjadi Menko Bolukam Paling kencang mengatakan Putusan MK final and bending Paling keras dia Kau tiba-tiba setelah menjadi Cawapres Kemudian kalah pula lagi Makin kencang Enggak setuju Iya Jadi ya Dan begini Kayak ini kan Ini Ya ini kan cerita lama Tapi enggak apa-apa Kita Kita bahas lagi Karena memang kan Pak Mahfud kan belakang kan Sering menyerang Pak Jokowi ini ya Jadi akhirnya Kita ini kan membahas juga Karena Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Soal misalnya Hakim Ketua MK pada waktu itu Anwar Usman Misalnya Dianggap dia Punya konflik of interest Dalam mengambil keputusan Soal pasal Mengenai usia wakil Calon wakil presiden Pertama kan ini Adalah Masalah norma Bukan masalah orang Kalau bicara norma itu Berlaku secara umum Bukan orang per orang Kalau dalam Kasus Usia calon wakil presiden Yang mengajukan bukan Gibran Iya Yang mengajukan orang lain Yang namanya Sampatu Saki Biru Siapa itu Yang anaknya Pak Boyamin Saiman ya Ketua Ketua organisasi Maki itu Nah yang kedua Dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi Ada Ada permohonan-permohonan Yang sebetulnya ada Menyangkut Kewenangan Atau kepentingan Lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri Nah harusnya Kalau memang gak boleh Semua hakim Yang memutus Soal itu Itu bersalah Secara etik Karena mereka Membuat keputusan Yang berkaitan dengan Kepentingan organisasi Mahkamah Konstitusi Yang mereka menjadi Bagian daripadanya Ada juga soal Batasan usia Misalnya Usia hakim konstitusi Yang itu Permohonannya Berkaitan dengan Kepentingan dari Hakim konstitusi Nyata jadi proses kok Gak ada tuh yang Hakim konstitusi Yang Mengbuat keputusan Mengenai Batasan usia Hakim konstitusi Kemudian difonis Bersalah Secara etik Jadi sebetulnya Hal-hal ini Bisa dijawab semua Berdasarkan pengalaman Dan praktek-praktek Yang sudah ada Nah Saya kan beberapa kali Juga diskusi lah Dengan Pak Mahfud ya Masalah-masalah Ketentanegaraan Masalah-masalah Politik Yang saya ingat nih ya Ini spontan yang saya ingat Pernah saya bicara Dengan beliau itu Soal Peristiwa Peristiwa Kongres Atau Munas Munas tandingan ya Terhadap partai Demokrat Pada waktu itu kan Ada Munas tandingan Yang mengajukan Pak Muldoko Sebagai Calon ketua umum Saya tanya Kepada Pak Mahfud pada waktu itu Bagaimana soal Pak Muldoko ini Apa Apa ada arahan Atau intervensi Dari Pak Jokowi Untuk memasukkan Nama Muldoko Sebagai Calon Yang menggantikan AHY Pada waktu itu Gak ada kok Gak ada haram seperti itu Dan pada titik itu Kemudian saya bisa mengatakan Bahwa Oh Ya berita Atau informasi Bahwa Pak Jokowi Berada di belakang Upaya kudeta Terhadap Mahkamah Konstitusi Itu adalah Sesuatu informasi yang Misleading Atau gak benar Atau memang dicari Ya Itu kan Pertama kan Bisa saja asumsi Yang kedua Bagian dari Counter-argumen Terutama dari Ya mungkin pendukungnya Pak HAY Pada waktu itu Untuk Mengatakan Agar Pak Muldoko Atau pendukungnya Jangan Teruslah Dalam proses itu Tapi Ya Memang faktanya Pak Jokowi Tidak Tidak ada Di belakang itu Nah bayangkan Kalau misalnya Pada waktu itu Saya bertanya Kepada Pak Mahfud Pak Mahfud bilang Oh iya ini Ada perintah Dari Pak Jokowi Untuk Agar Pak Muldoko Didukung Dalam proses Kan lain cerita Gak ada Bang Gak ada Gak ada gitu Dan Ya Hal-hal yang kita Bicarakan Kita diskusikan Itu untuk Untuk kebaikan Saya ingat juga diskusi Dengan beliau Waktu COVID-19 Waktu COVID-19 Tahun 2020 Dan mau ada Pilkada serentak Waktu itu Saya mendorong Atau Saya Ya mendorong lah ya Agar Ada perubahan Terhadap Aturan kampanye Aturan kampanye Yang berlaku pada Waktu itu Masih mengizinkan Adanya pengumpulan Masa Dalam bentuk Pentas musik Olahraga Ya kampanye Dalam bentuk Apa Pentas musik Dan Kegiatan olahraga Saya bilang bahaya Karena itu akan menjadi Ledakan nuklir COVID-19 Karena Bayangkan Bang Pilkada serentak Eh lupa Berapa ratus Pilkada pada waktu itu Orang kampanye Selama sekian bulan Ada sekian pertemuan Itu kan berarti Menyebarkan COVID-19 Jadi Saya bilang Ini harus Diubah Tapi perubahan itu Tidak cukup Dengan PKPU Karena Wilayahnya Diatur oleh undang-undang PKPU kan gak boleh Mengatur yang Bertentangan Dengan undang-undang Pilkada Kalau undang-undang Pilkada membolehkan PKPU gak PKPU gak boleh melarang Peraturan KPU tidak boleh melarang Jadi waktu itu Ya saya mengatakan Pak Kayaknya ini harus Bikin perpu nih Bikin perpu Dan Waktu itu Pak Mahfud Mengajak atau merancang juga Bersama dengan Pak siapa Pak Luhut Memang akhirnya Gak jadi Perpu itu keluar Tetapi Yang kita Apa ya Yang kita kerjakan Kita diskusikan Kita bahas Itu selalu dalam koridor Bang Selalu dalam koridor Jadi saya Ya melihat Pak Mahfud pada hari ini Ya Ya seolah-olah Semua yang dikatakan Yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu Nihil Baik Nihil itu Rasanya sedih Bang Rasanya sedih Memang Pak Mahfud Mengatakan bahwa Baik sembilan tahun yang lalu Apa Baik-baik saja Setahun ini yang Gak baik Gitu kan Bilang-bilang begitu Tapi apa yang beliau Katakan gak baik itu Apa memang Apa memang begitu Dan apa perlu juga Pak Mahfud Seperti Habis-habisan Gaspol Untuk Menyerang Pak Jokowi Dengan Sejarah Beliau Dengan sejarah Dengan keberadaan beliau Dengan Betapa Niat baik Dukungan Pak Jokowi Kepada Pak Mahfud Selama ini Menurut saya sih Buat saya ya 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 mohon maaf Kalau Istilahnya Orang ilok lah itu Kurang Orang elok lah itu ya Untuk Kita Melihatnya Salah gaul Pada hari ini Ya Salah gaul Jadi kalau begitu Selama 9 tahun Pak Mahfud itu Gaulnya bener Setahun belakang kan Salah gaul Mahfud salah gaul Salah gaul Jadi yang salah itu Bukan Pak Jokowi Tapi Pak Mahfud Kan salah gaul Salah lingkungan Salah gaul Iya kan Iya Selama ini memang Bergaul dengan Yang betul Dan dendam Sama Jokowi Iya Terikut ke situ Iya Jadi ya Kalau Kalau apa Kalau Pada hari ini Memang ada Orang-orang yang Mengeluarkan Pernyataan Pernyataan Misalnya Pak Jokowi Tidak akan selesai Sampai dengan 20 Oktober Pak Jokowi Harus ditangkap Sebelum Atau Setelah Yang share Dari jabatan Sebagai presiden Ya Ya saya melihatnya Itu bagian dari Epistemic community Tadi tuh bang Ya itu kan Orang-orang lagi Alam pikiran Dan Bukan cuma Alam pikiran ya Tapi dengan Dengan perasaan Yang sama Gitu bang Rasa tidak suka Kepada Pak Jokowi Kemudian rasa Tidak suka itu Kemudian Membuat dia Punya Kesimpulan Tertentu Mengenai Pak Jokowi Atau Dia mungkin Punya kriteria Dalam membaca Situasi dan Kondisi pada hari ini Yang dia anggap Tidak bagus Tidak tepat Entah karena memang Teorinya begitu Atau Ya Fakta-fakta Yang dijadikan dasar itu Sebenarnya fakta yang salah Lalu Menyebabkan Secara personal Dia juga Tidak suka dengan Pak Jokowi Ya itu kan dari Kayak Pak Amin Rais Misalnya Ya Mungkin juga Reflihar Ini kan persepsi Orang dituduh Bersalah Berdasarkan persepsi Bukan atas Dasar yuridis Kalau yuridis Kan enak kita Korupsinya dimana Salahnya dimana Ya kan Secara hukum Nah jadi ini Agendanya apa Bisa jadi Agendanya Kalau pandangan Saya ya Pertama Agendanya itu Untuk Bagaimana Yang dipakai Isu itu Adalah Pak Jokowi Tetapi targetnya Supaya ini Prabowo juga Gak bisa dilantik Oh gitu Sampai kesana Pak Bisa jadi Targetnya kok gitu kan Iya Kalau gak bisa Prabowo gak bisa dilantik Dianggap terjadi Sesuatu yang Yang secara hukum Tidak sah Yang jadi presiden Anies dong Kok Anies Nomor 2 kan dia Kamu ketahuan Iya kan Nah makanya Makanya Anies Agak happy Agak happy Iya Balik lagi kan Bang Kalaupun misalnya Ada hal-hal Yang dijadikan dasar Sebetulnya Hal itu juga Pro kontra Dan debat tebal Ya Balik soal MK Saya kan punya penjelasan sendiri Mengenai apa yang terjadi Bahkan Ya Pak Jokowi juga Dituduh secara Bukan cuma sekedar Peristiwa-peristiwa yang Sebetulnya Balik lagi Bukan dia yang MK itu yang memohon Bukan Mas Gibran Yang memohon itu Adalah Sakibi Iya Bandingkan dengan Undang-undang Pilkada Yang nang keluarga Adnan Purita itu Mengajukan permohonan Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Tidak ada Itu baik-baik aja Payen-payen aja tuh Karena gak ada Target kepentingan politik Setelah itu Akhirnya kan sebetulnya Ini adalah kepentingan politik Dan kepentingan politik Yang sangat besar Dan bicara agenda Dan situasi Dan kondisi Peta nasional Gitu Bang Dan ini kalau kita kembali Kepada akar ya Akar persoalannya ini Ini kan sebenarnya Kekecewaan Ibu Mega dan PDIP Iya ya Kan itu Iya ya Karena Pak Jokowi Tidak mendukung Ganjar Yang tidak bersama dengan PDIP Lalu mendukung Prabowo Kan itu sebenarnya Intinya Akhirnya ini Berkembang terus Iya ya Saya mengharapkan Bahwa PDIP Jangan lagi terpengaruh Dengan Pemain-pemain lapangan Seperti ini Iya ya Iya kan Supaya lebih jelas Bang ya Saya belum Abang lanjutkan Pada waktu itu kan Situasinya Ada Prabowo Ada Ganjar Nah Diusulkan Nah diusulkan Prabowo calon presiden Ganjar wakil Iya Tetapi kan PDIP perjuangan Tidak mau Bu Mega gak mau Mas Ganjar Jadi wakilnya Pak Prabowo Mau nya Mas Ganjar Tetap jadi calon presiden Malah saya mendengar Gepengin juga Prabowo Jadi wakilnya Ganjar Oh gitu ya Ya karena Sulvinya kan kebawah Makanya Pak Asim Bereaksi kan Iya 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 Asim Jodoh Adikusumu kan Bereaksi Iya Masa dari segi senioritas Ke pengalaman Menjadi wakil Itu ya Nah Sebetulnya Sampai di titik itu Kalaupun akhirnya Memilih jalan masing-masing Ya sudah Diterima saja Biasa saja Bahwa Antara para tokoh ini Dan partai politik ini Sepakat untuk tidak sepakat Dan Bang gitu dan Bang Sepakat untuk tidak sepakat Pak Prabowo maju Ya Mas Ganjar Maju Ya Mas Anies Maju Serahkan keputusan akhirnya Kepada Masyarakat Ya pada pemilih Kepada pemilih Pak Prabowo memilih Keberlanjutan Mas Anies memilih Perubahan Mas Ganjar Gak jelas Divisi misinya Dia mau melanjutkan Tapi dalam kampanyenya Menyerah atau menolak Gitu Ya asik Kalaupun hasilnya Ternyata yang Paling tinggi Yang menang adalah Pak Prabowo Ya karena memang Mayoritas masyarakat Maksudnya Keberlanjutan Secara logika Oh iya Logika juga gak ada Kenapa Mas Ganjar Paling kecil Ya wajar juga Karena pesan kampanyenya Gak jelas Iya Karena gini juga Tidak ada satu lagu Baik Anies Maupun Ganjar Itu yang bisa Punya efek yang begitu besar Bagi pemilih Klopperbogun punya Uki gas Yang pesan yang kita Mau sampaikan adalah Bang Bahwa elit politik itu Para pimpinan itu Selalu dihadapkan Dengan pilihan-pilihan Ketika Kemudian mereka Mengambil pilihan Dan dalam konteks Kontestasi pemilu Misalnya Atau dalam konteks Kebijakan publik Kemudian keputusan Lalu diambil Dan diserahkan Dan direspon oleh publik Ya Hakim tertingginya adalah publik Dan hasilnya harus diterima Itu yang namanya Siap menang Siap kalah Itu namanya sikap Demokrat Bang Nah kalau itu diterima Menurut saya sih Indonesia akan Aman dan damai Kita harus juga Bisa membedakan Agendanya Kapan saat berkontestasi Kapan saat menjalankan Pemerintahan Itu aja Bang Ya sudah kan Keputusan diambil Ya tapi kan begini Dari hasil keputusan Pilihan rakyat itu Para bawa menang Dengan 50% Itu kan kemudian Ada upaya-upaya Hukum yang dilakukan Ya UN Kepala namanya Gak apa-apa Memang dipotong Makanya itu kan Jalur yang tepat Tapi setelah itu gagal Ini jalurnya Jadi anarkis Nah itu yang kita Mau bahas disini Sebetulnya ketika Semua jalur-jalur Keberatan itu Sudah di Sudah dijalankan Sudah dilalui Ya Ya Mbok Ya sudah selesai Gitu Gak usah nyerang-nyerang Terus kayak Pak Mahfud lah Kapan mau habisnya ini Kapan mau selesainya Oke Mr. Q Saya kira menarik sekali Apa yang dijelaskan tadi Mudah-mudahan Ini memang Menjadi pelajaran Buat ini semua Bahwa di dalam politik itu Persikap itu harus jelas Punya dasar yang kuat Jangan ada dasar kebencian Kalau politik Dibangun atas dasar kebencian Tidak sukaan Dendam Ini bahaya sekali Kan gini juga Bang Ini kan suatu siklus Suatu proses Ya sekarang belum berhasil Berarti ide yang ditawarkan Belum diterima oleh masyarakat Mungkin juga Strategi kurang bagus Ya kan Jadi 02 punya Lagu andalan Yang populer 01 03 bukan gak ada inovasi Ada joget-joget 2 Tetapi Tetapi kemudian Kurang direspon oleh masyarakat Ya sudah Kan ada kesempatan lagi 5 tahun yang akan datang Ya Bapak Anis juga agak susah sih Masa mau nyanyi gambus Gitu Belajarlah dari Pak Prabowo Ya kan Maju berapa kali 4 kali Tapi setelah ini selesai Prosesnya udah dilalui Ya kita Menjadi satu lagi Sebagai suatu bangsa dan negara Dan Kita bersikap proporsional saja Kita bicara tentang Hal-hal yang penting Yang relevan pada hari ini Bicara ke depan Jangan bicara ke belakang Nah mungkin gini Ini kan Pak Mahfud Bisa jadi Kepengen juga Jadi men-men-men-men-koko hukum lagi Gitu Atau Pak Amin Sorry Atau paling tidak Pak Amin Rais kan bisa jadi One team press Iya Tapi dengan cara Melawan dulu Melawan dulu Contoh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Ternyata kondisinya sudah berbeda Iya 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 Iya